Pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal menjadi tumpuan dalam proses pembangunan di Desa Adobala, Kecamatan Kelubakulit, Kabupaten Flores Timur, NTT. Seperti nampak pada kegiatan seremonial pembangunan Balai Cagar Budaya, salah satu kegiatan fisik pembangunan di Desa Adobala tahun anggaran 2023. Kegiatan seremonial adat oleh pembangkuk adat bersama pemerintah desa Adobala untuk pembangunan Balai Cagar Budaya yang berlangsung pada Senin 22 Mei 2023 di lokasi pendirian bangunan tersebut. Upacara seremonial di awal dengan ritual adat Baulolon Amitmarim oleh pembangkuk adat bersama pemerintah desa di salah satu sudut berdinian tiang bangunan. Selain itu pembangkuk adat menyembeli seekor ayam jantan sebagai bentuk kurban persembahan untuk budi tertinggi lera bulan tanah ekan, penguasa di atas langit dan di bawah bumi, dan leluhur lewatana yang hidup dalam terang abadi. Darah dari penyembelian ayam jantan tersebut dioleskan pada sebuah sudut berdirinya tiang bangunan yang bermakna bahwa kekuatan dan kokonya sebuah bangunan juga berasal dari kekuatan sang pemilih koda lara bulan tanah ekan. Selangkan seremona adat pembangunan sebuah bangunan selalu dilaksanakan sebagai sebuah tradisi masyarakat adat di desa Adobala. Hal tersebut adalah kesadaran dan keberadaan sebagai manusia yang utuh, lengkap, dan holistik bahwa ada wujud yang lain sesuai kepercayaan masyarakat adat. Untuk diketahui pembangunan balai cagar budaya yang merupakan salah satu kegiatan pembangunan fisik di desa Adobala yang menandang anggaran dana desa senilai Rp75.239.450 yang berlokasi di Dusun Dua yang berbatasan langsung dengan kantor Kepala Desa Adobala dan salah satu rumah adat di desa Adobala. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan seremona adat pembangunan balai cagar budaya di desa Adobala, Kecamatan Klubakulit Kabupaten Flores Timur.